Kami mohon dan himbau pada masyarakat agar masyarakat mengambil peran, terutama untuk belum terlambat untuk kita semakin menekan laju penularan apa yang sudah terjadi saat ini. Kalau tadi kita mendengarkan kondisi Wisma Atlet yang terus bertambah dan kemudian juga terus dibuka tower-tower baru untuk menambah jumlah pasien yang akan dirawat, maka belum terlambat untuk kita segera menurunkan sebenarnya kondisi ini, menurunkan laju penularan. Artinya kembali lagi, kami memohon dan himbau masyarakat patuhi protokol kesehatan, pakai maskar yang benar, jaga jarak, pastikan tidak ada kerumunan. Jadi kalau kita antrian di tempat-tempat umum juga, kami lihat sekarang kalau antrian juga sudah kurang ya Mas Gibran, jadi masyarakat cenderung tidak menjaga jarak lagi, di jarak 60 cm itu sudah jarang sekali terjadi di tempat-tempat umum. Nah ini perlu kembali kesadaran dari masyarakat untuk melindungi dirinya dan untuk kita sama-sama membantu menekan laju penularan. Ini yang diharapkan sangat sekali, supaya nanti tidak terjadi apa yang pernah terjadi di bulan Desember dan sampai dengan Januari. Bahkan bisa jadi lebih hebat lagi ya kalau kita lihat bagaimana kondisi India yang kemudian dengan cerita yang sama, mobilitas dan juga prokes yang kurang, ditambah harian baru. Nah ini juga terjadi di kita ini, sehingga betul ini yang kita mohon untuk masyarakat, nari ke depan kita sama-sama kurangi mobilitas, kurangi aktivitas di luar rumah kalau memang tidak terlalu penting, lebih banyak lakukan untuk WFH ya, dan pastikan jaga jarak kalau kita di tempat-tempat umum. Nah ini yang pertama. Yang kedua tentunya saat ini jumlah vaksin sudah cukup banyak tersedia di kita. Kita punya 40 juta dosis vaksin yang sudah siap untuk didistribusikan dan disuntikan kepada sasaran vaksinasi. Ini juga diharapkan masyarakat tidak perlu menunda-nunda vaksin, apalagi di kondisi yang seperti ini, di mana ancaman laju penularan, dan kita tahu bahwa varian baru pun ini masih bisa sangat efektif dilawan dengan vaksin yang ada. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu vaksin, nggak perlu milih-milih jenis vaksin, karena kan semua vaksin itu sampai saat ini sudah dinyatakan aman dan belum ada perubahan dari badan POM maupun juga dari Itagi, maka bersegeralah untuk divaksin. Apalagi kita tahu bahwa vaksinasi pada lansia ini masih harus betul-betul dikejar. Padahal lansia ini kan Mas Gibran adalah orang atau kelompok populasi yang paling rentan, yang kematian dan kesakitannya resikonya 20 kali lebih tinggi dibandingkan populasi lainnya. Jadi ini yang artinya mari kita dorong, kita bantu, kita ajak siapapun lansia di sekitar kita untuk segera mendapatkan vaksinasi. Dan kita sendiri kalau sudah waktunya divaksin, segera divaksin. Jangan kemudian malah takut atau kemudian malah mau menunda-nunda menunggu vaksin lainnya, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi berikutnya. Lebih baik kita memiliki proteksi dulu di masa kondisi seperti ini dibandingkan kita membiarkan diri kita tanpa proteksi. Dan itu kalau kita tidak keproteksi, kita bisa jadi sumber penularan untuk anggota keluarga kita yang lain. Jadi dua hal ini sebenarnya artinya kalau masyarakat mau untuk melaksanakan protokol kesehatan dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan termasuk menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, kedua adalah vaksinasi, ini akan sangat membantu tenaga kesehatan. Karena saat ini kalau kita harus menghadapi, satu mengobati pasien, satu melakukan vaksinasi, tentunya akan sangat berat untuk tenaga kesehatan. Jadi mohon untuk kita sama-sama mari kita bisa keluar dari kondisi saat ini dan menghindari terjadinya puncak kasus ataupun ledakan kasus. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.